Intro Ternyata ada orang besar dibalik kasus Tang Monida Kasus kematian aktris Thailand Tang Monida sudah berjalan Selama 2 pekan ini pula masyarakat setempat masih ragu Dengan cara kepolisian setempat yang menjalankan penyelidikan Keraguan masyarakat terhadap penanganan kasus kematian Tang Monida semakin meningkat Setelah pihak penyidik kepolisian mengumumkan pada selasa 8 Maret 2022 Bahwa berdasarkan bukti dan juga saksi menunjukkan Bahwa kasus kematian Tang Monida lantaran kelelayan dari sejumlah pihak Bukan murni pembunuhan Dilansir melalui laman Bangkok Post Banyak orang yang tidak percaya dengan hasil tersebut Banyak kejanggalan dalam kasus kematian Tang Monida Namun dari itu semua Publik skeptis apakah polisi dapat menangani kasus ini secara transparan Karena salah satu tersangka adalah orang kaya dan memiliki koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia politik Keraguan yang menyelimuti penyelidikan mengungkapkan Banyak hal tentang kurangnya kepercayaan publik pada polisi Orang-orang masih ingat tuduhan bahwa polisi membantu Red Bull Session Forayut Bos Yufidya Menghindari penangkapan dan tetap buron hingga hari ini Setelah dia mengendarai Ferrari-nya dan membunuh seorang polisi di Bangkok bertahun-tahun yang lalu Publik kembali dikejutkan dengan penyiksaan fatal terhadap tersangka narkoba oleh Joe Ferrari Saat itu diinspektur polisi Nahon Sawan yang terjadi pada tahun lalu Jadi ketika polisi mendesak masyarakat untuk percaya pada polisi dan juga sistem peradilan Ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan Minimnya kepercayaan terhadap pihak polisi membuat banyak orang mempercayai berita bohong terkait kematian Tang Monida Beberapa orang telah menerima teori konspirasi yang dijajakan oleh Mangkolkit Suksin Teranon Pemimpin Partai Pededaban Thailand dan juga Santana Prayundrat Mantan wakil pengawas cabang khusus bahwa aktris itu mungkin sengaja untuk dibunuh Polisi juga mengatakan mereka akan menyelesaikan kasus ini pada akhir minggu ini ataupun minggu depan Meijin Paul Udon Yom Charon Wakil Komisaris Polisi Provinsi Wilayah 1 Mengatakan pada hari Selasa bahwa Paibon Robert Trikan Jananun Telah memberitahu penyelidik bahwa dia memiliki sedikit pengetahuan Tentang mengemudikan perahu dan ingin mencobanya pada malam 24 Februari Polisi juga mengatakan barang bukti tidak menunjukkan adanya jejak penggunaan narkotika pada malam itu Malam itu Paibon dan juga 5 orang lain termasuk Tang Monida Melakukan perjalanan dengan speedboat di sungai Cowpraya Mereka kemudian mengklaim bahwa dia jatuh dari kapal setelah mencoba buang air di bagian belakang kapal Mereka juga mengaku mabuk setelah mengkonsumsi wine Polisi mengklaim pada satu titik bahwa seseorang telah mengaku telah menggunakan narkotika Tetapi ini masih belum diverifikasi Di sisi lain polisi juga telah dikritik karena menyeret kaki mereka Alih-alih memanggil kelimanya untuk diinterogasi Sesegera mungkin dan meminta mereka menjalani tes urin dan darah Mereka malah membiarkan terlalu banyak waktu untuk berlalu Patut dicatat bahwa kelima orang itu mengembalikan perahu ke garasi pribadi pada 24 Februari Beberapa jam setelah kejadian Perahu kemudian dibersihkan Kelimanya melaporkan diri ke polisi 2 hari setelah kejadian dan melakukan tes urin 4 hari kemudian Dengan demikian ada cukup waktu untuk bukti telah dirusak Diketahui juga bahwa beberapa orang di kapal bertemu lagi di restoran Dan berdiskusi dengan seorang politisi tentang bagaimana menangani kasus tersebut Penyelidikan kasus Tangmonida ini disebut-sebut dapat membuat atau menghancurkan reputasi polisi kerajaan Thailand Meminta publik untuk percaya pada mereka dan proses peradilan salah sekali tidak memotongnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!